Intro Sebagai upaya memberikan ruang untuk minat dan bakat sekaligus mengasah soft skill Kepemimpinan jiwa seportifitas serta sepirit tim Pada Senin 19 Juni 2023 PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur M. Irvansa Hadiri pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa kegiatan Olimpiade Olahraga ini adalah kegiatan yang sudah selama 3 tahun pakum Selain itu karena sarana-prasarana sedang dalam perbaikan Mudah-mudahan kita tidak bentrok dengan pelaksanaan pekan olahraga provinsi yang akan dilaksanakan pada Juli 2023 ini Terima kasih untuk hari ini Kitab Pembukaan Olimpiade O2SMP SMP Kabupaten Kota Waringin Timur Bahwa hari ini dibuka dan setelah pembuka nanti ada technical meeting dan pelaksanaan pergantian Sampai 3 hari ini Terdepan setelah ada seleksi kabupaten Nanti duara satu akan dikirim ke tingkat provinsi Terperlaksanakan Olimpiade O2SMP Jenjang Jenjang Provinsi Di tingkat provinsi di Kalimantan Tengah di Palang Raya Untuk persiapannya mereka sudah siap dari dulu Memang sudah ada yang juara-juara agenda rutin di sekolah Yang juara-juara yang terbaik di sekolah Mereka kirim ke sini di Kabupaten Harapannya memang Harapannya mudah-mudahan ada hati yang berprestasi sampai tingkat nasional Pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional pada kesempatan ini resmi dibuka Sehingga tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai ajang untuk membuktikan kemandirian Serta mengembangkan karakter siswa dalam bidang olahraga Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sampit Dr. Randa Hajah Siti Hadijah MPD Korwas beserta pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur Kepala SMP MTS Sekabupaten Kota Waringin Timur Guru Pendamping Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekabupaten Kota Waringin Timur Bapak Ibu Guru dan Staf SMP Negeri 3 Sampit Serta peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekabupaten Kota Waringin Timur Dr. Randa Hajah Siti Hadijah MPD mengatakan Ada pun seluruh rangkaian kegiatan ini semuanya sudah diatur Dan peserta Olimpiade ini seluruh siswa peserta didik dan SMP atau MTSN Kabupaten Kota Waringin Timur Dari berbagai kecamatan Terima kasih Untuk kegiatan pada hari ini tanggal 19 Juni tahun 2023 di SMP Negeri 3 Sampit Melaksanakan salah satu agenda Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur Tingkat Kabupaten yaitu Olimpiade Olahraga Nasional Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tahun 2023 Alhamdulillah pembukaannya dilaksanakan pada hari ini Ada pun seluruh rangkaian kegiatan ini Semuanya sudah diatur dan peserta Olimpiade ini Seluruh siswa peserta didik dari SMP MTSN Kabupaten Kota Waringin Timur Dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur Sehingga jumlah peserta dari berbagai cabang Ada lima cabang Ada cabang atletik Ada cabang renang Ada cabang pencaksilat Kemudian ada cabang karate Dan cabang pencaksilat karate Kemudian ada cabang lutangkis Ada lima cabang tersebut Sudah diikuti dengan jumlah seluruh peserta 141 peserta didik yang mengikuti kegiatan ini Yang tentunya memenuhi syarat-syarat sesuai administrasi Dari Juknis, dari Kementerian Pendidikan dan Keset Teknologi Nasional Republik Indonesia Nah Alhamdulillah pada ini pembukaan dilaksanakan Dan hari ini langsung rangkaian technical meeting Pelaksanaan dilaksanakan selama dua hari ke depan Yaitu tanggal 20-21 Jadi hari ini yang terbuka dan terbuka ketika Dan persiapan para atletik ini sudah dilatih oleh masing-masing sekolah Dan sudah diseleksi di tingkat sekolah masing-masing Kemudian jadilah mereka Utusan dari sekolah masing-masing yang bertanding di tingkat keempatan Nah harapan kita semua dengan kegiatan ini Bisa melahirkan para atletik-atletik yang memang berjiwa sportifitas Sesuai dengan tema yang diluncurkan oleh Kementerian Restek Republik Indonesia Yaitu merdeka berprestasi dan talenta bergelora olahraga Demikian semoga kegiatan yang berhasil Dan insya Allah akan menghasilkan para atletik yang luar biasa Yang membawa harum nama Kota Waring Timur Dan Provinsi Kalimantan Tengah sampai ke tingkat nasional Terima kasih Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur